Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang lagi di channelnya Fosan Project Kreatif. Dalam video kali ini, saya akan review sebuah foglamp projector bilet untuk mobil, yaitu foglamp bilet Q3. Tapi ini bukan foglamp bilet Q3-nya milik AS, ini adalah foglamp bilet Q3 tanpa brand ya, karena di lapak penjualannya saya nggak nemuin info brand-nya, brand apa, cuman ini tipe-nya Q3. Foglamp bilet Q3 projector ya, bukan yang reflektor biasa. Ini terjual di toko online harganya itu Rp 900 ribuan, buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video ini, saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya ya. Untuk harga Rp 900 ribuan itu sudah dapat sepasang di dalam dosnya ini. Ini dosnya yang seperti ini saja, dengan tulisannya di dos ini ada MT Headlight, mungkin ya mereknya MT Headlight, cuman di lapaknya nggak diinfokan atau nggak dijelaskan ini brand-nya brand apa. Di bagian sampingnya seperti ini, ada info-info-nya, bagian sampingnya lagi, kemudian sampingnya lagi, nah disini ada petunjuknya, 6000K for Toyota. 6000K ini warnanya warna putih, kemudian untuk Toyota, Toyota ini jenis bracket-nya ya, jadi untuk bracket yang ada di dalam dosnya ini untuk Toyota. Tapi walaupun seperti itu, kita bisa custom atau kita sesuaikan lagi bracket-nya ke mobil yang ingin kita pasang, bukan hanya bisa di Toyota, tapi bisa ke semua mobil universal. Asalkan bentuk fog lamp mobil itu bulat dan ada sekitar 3 inci, karena lensanya 3 inci ya. Oke, sekarang kita coba lihat isi di dalam dosnya. Nah, di dalamnya sudah ada sepasang, jadi harga Rp 900 ribuan itu sudah dapat sepasang. Pertama yang saya lihat di sini, pastinya ada driver-nya, seperti billet fog lamp lainnya ya. Ada driver-nya, dan untuk ketunjuk atau tulisannya di sini cuma W41. Belum nggak ada lagi, driver-nya eksternal, dan di sini sudah disediakan soket yang waterproof. Karena peletakan lampu billet ini di luar, yaitu bukan di dalam. Melainkan di fog lamp mobil, dan di sini sudah disediakan juga soket ke H11. Tapi walaupun begitu, kita bisa sesuaikan lagi jenis soketnya, kita misalnya pasang di HB3 atau HB4. Ya, tinggal kita putus, jumper bisa, atau ubah soketnya yang lain. Tapi di sini sudah disediakan soket yang biasanya digunakan pada fog lamp mobil, yaitu H11. Ada sepasang untuk driver-nya. Kemudian di sini juga ada sepasang untuk kabel tambahan selenoid-nya, seperti ini ya. Seperti biasa, untuk kabel selenoid pada sebuah proyektor, seperti ini. Dan ini disambung ke lampu jauh atau kabel lampu jauh pada headlamp mobil, agar dia bisa berfungsi untuk lampu jauhnya. Karena fog lamp ini ada low beam dan high beam, lampu jauh dan lampu dekat. Biasanya kalau standar mobil kan cuma satu beam atau single beam. Kalau ini ada dua beam dengan lampu jauh dan lampu dekatnya. Di sini dapat dua untuk kabel tambahannya. Lalu dilengkapi dengan bungkusan kabel yang cukup bagus sih, menurut saya di sini ada bungkusan kabelnya. Di sini langsung kita dapati sepasang, saya coba keluarin satu. Ini dapatnya bracket model Toyota atau untuk mobil-mobil Toyota. Cuma nggak semua mobil Toyota desain bracketnya seperti ini, beberapa di mobil jenis Toyota pun nggak seperti ini ya. Tapi untuk pemasangannya kita bisa sesuaikan sesuai kerasi, bracketnya bisa kita custom lagi. Apabila ingin pasang di mobil-mobil lain juga bisa. Ini bracketnya kita bisa lepas, kemudian dia dapat cover yang seperti ini, yang biasanya terdapat pada fog lamp bilet. Untuk bracket Toyota ya. Tapi ini bisa kita lepas ya. Dan yang satunya lagi sama saja ya. Oke, dan ini untuk setelan tinggi rendahnya. Jadi untuk setelan tinggi rendahnya kita hanya pakai tangan kosong saja. Nanti kalau dia mengunci, itu menaikkan sorot cahayanya. Kalau kita membuka atau berlawanan arah jarum jam, itu merendahkan sorot cahayanya. Nah, bracketnya kita bisa lepas dengan melepas dua baut di bagian kiri-kanan di sini. Yang ini sama ini juga yang ini harus kita lepas juga. Lalu yang bagian untuk cover depannya kita juga bisa lepas dengan cara ditarik. Mungkin agak keras ya. Cuma ini bisa dilepas. Nah, bisa dilepas nih. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya. Ini mirip-miripnya ASQ-3. Cuma bukan miripnya ASQ-3 sih. Model brand lain juga ada yang mirip seperti ini. Seperti Fahit F7 ya. Kalau kalian pernah lihat yang Fahit F7. Juga ASQ-3 modelnya seperti ini. Cuma ini tipenya Q3 ya. Nah, ini saya coba lepas dulu bracketnya dengan bagian baut kiri-kanan ini dilepas. Juga yang bagian ini kita lepas. Untuk setelannya. Jadi ini mungkin alternatif buat kalian yang ingin beli ASQ-3 ataupun yang Fahit F7. Dengan harganya itu lebih dari Rp 1 juta. Kalau ini kan nggak sampai Rp 1 juta harganya udah dapat sepasang ya. Cuma bedanya kalau dia nggak ada tulisan brand atau mereknya di sini. Untuk good quality-nya ya biasa ya. Standar, nggak terlalu bagus juga. Ya, sama seperti build-up fog lamp brand lainnya juga ya. Siripnya seperti ini pas atau mirip seperti model ASQ-3 dan Fahit F7 ya. Dia nggak ada pakai kipas karena sistem pendingin seperti ini saja sudah cukup. Karena dia bodinya ini, ini bodi aluminium untuk penyerapan panas. Kemudian untuk lensanya di sini katanya 3 inci. Cuma kalau saya hitung ini bagian frame luarnya saja atau diameter luarnya saja ya. Kalau untuk diameter luarnya saja di sini ukurannya itu 3,1 inci atau 8,1 cm. 81 mm. Kalau untuk lensanya di sini untuk lensanya itu 2,6 inci. Ini nggak sampai 3 inci atau lensanya ini ukurannya itu 6,2 cm atau 62 mm. Untuk panjang dari depan ke belakang dari ujung lensa ini sekitar 128 mm atau 12,8 cm. Kalau misalnya dari sini tanpa lensa ya, tanpa ujung lensanya atau dari sininya. Kalau kita pasangkan memperhitungkannya pastikan dari sini ke sini. Ini sekitar 10,2 cm saja. Untuk lebarnya yang paling lebar di bagian tengahnya ini yaitu sekitaran 8,7 cm. Jadi itu untuk dimensi pada foglamp bilet Q3 ini. Yang harganya dijual di pasaran Rp 900 ribuan sepasang. Ya cukup murah ya untuk sebuah foglamp bilet. Untuk lensanya sendiri di sini bukan yang bluelance. Jadi dia lensanya clear. Dan di sini kita bisa melihat langsung ya. Caps emiternya yang model sama seperti bilet-bilet foglamp lainnya. Cuma dia nggak pakai laser. Kalau yang pakai laser itu ada yang model lainnya seperti ISK. Q8 atau yang Fahid F11. Nah di sini kabelnya seperti ini. Ini nggak ada celah untuk masuk air atau debu ke dalamnya. Di sini ada untuk hawa pembuang panasnya. Jadi hawa pembuang panasnya di dalam itu nggak terkurung ya. Dia masih ada untuk obang hawa pembuang panas. Di sini ditutupi. Dia nggak bisa masuk air debu. Cuma hawa panas bisa keluar dari sini. Ini lubangnya cuma ada satu di sini. Untuk kabelnya di sini ini ke driver lednya. Kemudian ini ke kabel selenoidnya yang disambung ke kabel lampu jauh pada headlight. Nah sekarang saya coba dulu untuk ukur berapa real watt-nya. Rata-rata yang seperti ini sih 30-40 watt ya. Untuk low beam. High beam bisa sampai 40 watt. Kita coba hitung dulu dan apa milih watt-nya. Ini tanpa terpasang bracket-nya seperti ini. Sama bracket-nya seperti ini. Tapi opsionalnya bukan cuma yang bracket Toyota ya. Ada yang bracket universal. Ya bisa kalian cek di lapak penjualannya. Dia ada 2 bracket. Model Toyota dan model universal atau yang model Honda. Kalau nggak salah sih. Bisa kalian cek di sana. Saya akan hitung dulu berapa watt untuk fog lamp light ini. Di sini saya sudah sediain power supply 12V DC. Dan sudah ada alat wattmeternya untuk mengukur berapa watt pada fog lamp light ini. Oke di sini 13,5V tegangan yang saya gunakan. Tapi rata-rata pada saat mesin menyala itu di 13-14V. Dia bisa di 12V ya. Nanti kita coba di 9V sampai 14V. Saya sambungin dulu untuk driver-nya ya. Untuk penyambungan driver-nya di sini ada drat. Jadi bisa disesuaikan. Kalau dia nggak bisa masuk berarti nggak sesuai. Kita tinggal samain untuk parit drat-nya di sini ya. Biasanya ada panah di sini. Ini ada panah. Juga di sini ada panah. Seperti ini. Nah ini panah. Ini panah. Tinggal kita satu arahkan saja panah-panahnya ya. Seperti ini. Jadi untuk petunjuk menyesuaikan soketnya. Lalu kita kunci soketnya ya. Juga ini kabel untuk zonoid-nya saya sambungkan dulu. Biar lebih mudah untuk ngetes lampu jauhnya atau headbeamnya. Nah ini untuk soketnya yang di driver. Ini saya tambahin dulu. Biar gampang saya salurin arusnya ya. Ini saya arahin ke sana dulu. Biar nggak ganggu cahaya di videonya ya. Sekarang kita akan coba dulu yang bagian sini. Yang merah positif ya. Term negatif. Kita coba lihat di sini berapa watt. Oke. Poklame-nya sudah menyala. Dan untuk watt-nya di sini 29, sekian watt. Oke. Turun di 28, sekian watt. Ini untuk watt-nya segini saya dapatkan. Oke. Coba matikan dan nyalakan ulang ya. Oke. Di 29, sekian watt. Jadi untuk real-nya yang saya dapatkan di sini bisa dibilang 30 watt. Karena setara wall-nya di atas 29, sekian watt. Nah. Sekarang saya coba saya mainkan dulu untuk tegangannya. Di sini kan tegangannya 13,5 volt. Saya coba mainkan sampai ke... 10 volt. 10 volt 20 watt. 11 volt itu 29, stabil. 12 volt 29, 13, 29, 14. Turun sedikit, sedikit saja. 28, sekian watt. Dan biasanya di 13, sekian volt saja. Untuk real watt-nya segini. Berarti sama dengan 30 watt. Coba saya nyalakan untuk lampu jauhnya berapa nih. Untuk lampu high beam-nya. Untuk high beam itu 37,9. Sama dengan 38 watt lah ya jadinya ya. Low beam 29, atau bisa dibilang 30 watt. Ini 28,9 watt. High beam 37 watt. Jadi nilainya itu sama seperti ASQ-3 maupun yang Fahid F7 ya. Oke. Seperti itu. Untuk sayangnya dia cut off-nya. Ini flat ya atau datar. Seperti Faklem Bilet lainnya. Dia datar. Tidak ada pakai RHD. Ataupun yang LHD. Dia pastinya datar ya. Untuk di Faklem. Nah, saya coba nyalakan dulu untuk beberapa menit ya. Ini drop-nya sampai berapa. Kemudian nanti saya coba dulu untuk sentuh bagian body-nya. Ya, pastinya panas. Cuman panasnya seberapa ya. Saya nyalakan dulu sekitar 10-15 menit. Jadi di sini saya sudah nyalakan selama 10 menit lebih. Dan untuk watt-nya dia drop di 27,8 watt. Dan dia nggak turun dari sini sampai di sini saja. 27,8-27,9. Jadi untuk real watt-nya memang diangkat 30 watt ya. Walaupun dia drop 1-2 watt. Jadi biasa pada sebuah lampu LED. Untuk chips emitter pada lembilet ini dia menggunakan CSV 3570. Lalu kalau untuk panasnya di sini. Panasnya nggak terlalu menyengat. Ini masih bisa saya pegang. Nggak terlalu panas. Ini masih bisa saya genggam begini loh. Ini nyala sudah 10-15 menit. Panasnya di sini tidak terlalu panas. Atau nggak menyengat panasnya. Nggak hangat juga. Dalam kategori panas. Tapi nggak menyengat panasnya. Di bagian depan di sini ada ring. Ringnya itu berwarna merah ya. Sama seperti poklem bilet AS yang tiga warna ya. Kalau yang satu warna atau Q3 kan dia warna hitam ringnya ya. Kalau ini warna merah. Sekarang saya akan coba dulu untuk tunjukkan hasil outputnya di outdoor di next video. Mungkin saya akan coba test drive di mobil. Dan kita lihat hasil cahayanya di malam hari di jalan raya. Kita lihat dulu hasil cahayanya di outdoor bagaimana. Simak terus videonya. Jadi pertama saya akan ukur dulu lumens pada poklem bilet Q3 ini. Dan di sini sudah posisi menyala. Sekitir saya ulas dulu ya untuk karakter cahayanya. Sini pada posisi tengah-tengah dia sangat padat sekali ya cahayanya. Kalau dibilang sama dengan Q3 miliknya AS. Ini sedikit berbeda sih karakter cahayanya. Dan kalau saya perhatikan ini lebih mirip ke AS WST ya. Generasi 1 dan generasi yang keduanya. Ini untuk low beam. Dan ini untuk high beam. High beamnya sedikit berantakan. Cuma sudah terlihat terang ya. Sekarang saya coba untuk ukur dulu lumens pada low beamnya. Nah untuk posisi lednya itu seperti biasa. Saya ukur di ukuran jarak 5 meter ya. Sekarang saya ukur dulu untuk jumlah maksimal pada lumens bilet foglamp Q3 ini. Untuk nilai lumens maksimal pada bilet foglamp Q3 ini. Ini low beamnya saya dapat 2737 lux untuk low beamnya. Ini mirip-miripnya AS WST generasi kedua yang pernah saya review kemarin ya. 2700 lux. Nah sekarang saya coba untuk high beamnya bilet foglamp Q3 ini. Saya nyalain dulu untuk high beamnya. Nah high beamnya sudah nyala. Jadi low beamnya 2737 lux. Sekarang yang high beamnya. Hasil maksimal lumensnya disini untuk foglamp BLED Q3 ini. Untuk high beamnya yang saya dapat sudah saya cari-cari di nilai 2600 lux. Ini lebih kecil dari low beamnya tadi ya. Tadi nggak jauh berbeda juga ya. 2700 lux. Tadi ini 2688 lux. Hampir 2700 lux juga. Mungkin sedikit ngedrop karena pada saat high beam menguras daya pada chips emitter lednya ya. Bisa juga seperti itu sih. Nah untuk high beam yang saya dapatkan ini ya 2688 lux. Ini adalah hasil perhitungan saya sendiri ya. Jadi mungkin kalau kalian ada yang mendapati nilai yang berbeda ya mungkin nggak jauh beda sih dari ini. Tapi untuk hasil yang saya dapatkan segini. Low beam 2700 lux sekian lux tadi. High beamnya 2688 lux. Oke jadi ini adalah hasil output dari BLED foglamp Q3 nya yang tanpa brand. Ini tergolong terang ya. Dan kalau saya perhatikan ini mirip karakternya BLED AS WST generasi pertama dan generasi kedua ya. Nggak seperti BLED foglamp AS yang Q3 ataupun yang 5F7 sih. Ini lebih di AS WST generasi ke-1 dan ke-2. Tapi untuk hasil perhitungnya nih ini jauh sekali ya. Ini luar biasa sih menurut saya. Harganya nggak mahal, lebih murah dari brand-brand lainnya. Tapi outputnya bisa menyamain. Ini untuk low beam, untuk high beam. High beamnya nggak terlalu lebar. Cuman ini sudah jadi lah ya. Sama seperti foglamp BLED lainnya. Apalagi ini peruntukan untuk foglamp ya. Kalau untuk membantu penerangan ini sudah lebih dari cukup. Tapi kalau untuk penerangan utama juga lebih dari cukup. Juga menurut saya. Ini luar biasa nih ya. Untuk blue lensnya dia memang nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu lebar. Cuman masih ada efek-efek blue lensnya. Yang kalian lihat di bagian tengah-tengah. Bagian tipi-tipi clear saja. Nggak ada efek blue lensnya. Cuman di bagian tengahnya. Jadi yang di bagian tengahnya ini yang padat. Ya seperti karakter build lain juga sih. Pada umumnya kebanyakan seperti ini. Yang di bagian tengahnya pasti lebih padat. Ini kalian perhatikan ya. Ini luar biasa sih. Ini dari segi terangnya. Dari outputnya. Kemudian untuk lebar cahayanya juga lebar. High beamnya juga dapat. Ya walaupun nggak terlalu lebar. Tapi ini sudah jadi. Gak terlalu lebar juga. Nggak terlalu tinggi juga sih. Tapi standar lah. Menurut saya. Kalau dibilang worth it. Ini worth it ya. Ini sirusan ini. Rekomendasi sekali. Buat kalian yang cari fog lamp bilat. Dengan harga yang lebih murah ya. Ini bisa jadi rekomendasi. Ini mantap sih. Oke jadi. Mungkin begitu saja video saya kali ini. Tentang link pembelian fog lamp bilat. Q3 ini silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertain untuk link pembeliannya ya. Tapi saya bukan penjualnya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya. Kusan Project Creative. Saya mau untuk subscribe channel ini. Agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini. Komen tar di bawah apabila ada pertanyaannya. Ini luar biasa nih. Mantap. Seriusan saya nggak ada buat settingan di sini. Cahayanya ini memang real seperti ini. Dari videonya dan saya lihat langsung memang seperti ini outputnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Sampai jumpa di video berikutnya. 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 Sampai jumpa di video berikutnya.